Subdi 3 Resmog di Treskrim, Umpolda, Metro Jaya berhasil mengungkap kasus penjambretan yang terjadi di jalan HR Rasunasaib, Jakarta Selatan. Korban penjambretan adalah RA dan AH yang melakukan pengejaran terhadap dua orang pelaku berinisial MSA dan HRR. Dengan maksud agar pelaku tidak menarikan diri, AH kemudian menabrakan motor yang dikendarainya ke motor pelaku sehingga mengakibatkan korban RA dan pelaku HRR meninggal dunia akibat terbentur trotoar. KB Tumas Polda, Metro Jaya, Kombes Pol Argo, Yuwono menjelaskan saat melakukan pemeriksaan terhadap MSA, mendapatkan informasi bahwa kedua pelaku telah melakukan aksinya di 10 TKP berbeda di wilayah Jakarta. Pada saat dilakukan pemeriksaan, pelaku melakukan perlawanan terhadap petugas sehingga petugas terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan pelaku MSA meninggal dunia pada saat dilarikan ke rumah sakit karena kehabisan darah. Yang dikembangkan, ternyata pelaku ini sudah 10 TKP, ini sudah 10 TKP dia, sudah melakukan jambret dan penodongan, ini 10 TKP di Jakarta, 10 kali. Setelah dikeler ada 10 kali, kemudian pada saat pelaku ini dikeler, pelaku sempat belah dan dia sudah tahu kalau dia sudah ketahuan ada 10 TKP dan juga sudah, dia sudah ketang ke Pak Polisi. Jadi, yang bersangkutan sempat mendorong anggota kita, anggota kita untuk lari. Jadi akhirnya kita melakukan tindakan tegas dan terukur, setelah kita melakukan tindakan tegas dan terukur, kita bawa ke rumah sakit keramat jati. Kalau kehabisan darah, dalam perjalanan sampai di rumah sakit, tersangka meninggal dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.